Golok maut jelit 19. Suara ilmu Liang Kek Chin Goan masih berkumandang di udara, sudah disusul oleh suara jeritan yang sangat mengerikan. Kemudian kita lihat tubuhnya pelindung hukum Chie In Pang sudah terpental jatuh, dari lubang mata, hidung, mulut dan teingannya sudah mengeluarkan darah segar, jiwanya melayang seketika itu juga. Kekuatan tenaga Liang Kek Chin Goan ini sesungguhnya merupakan suatu ilmu silat yang sudah tidak ada taranya, hingga orang Chie In Pang yang terhitung orang-orang kuat dari kalangan Kang O, seketika itu mau tidak mau juga dibikin kesima dan tidak berdaya sama sekali. Suasana seram meliputi seluruh tempat yang menjadi pusatnya perkumpulan Chie In Pang, yang tadinya merupakan sarangnya Harimau. Tidaknyana pengganasnya pemilik golok maut yang baru muncul ini pertama telah tujukan sasarannya dan turun tangan kepada Chie I E Pang. Bahkan caranya ada lebih kejam ganas dan telengas daripada pemilik golok maut sendiri yang sudah binasa. Chie In Pang, salah satu perkumpulan di dunia Kang O yang sudah terkenal namanya, kini betul sudah menghadapi bencana keruntuhan. Semua orangnya yang menyaksikan pertempuran tersebut, tidak ada satu yang berani maju untuk mencoba menyambuti serangan yang begitu hebat dari manusia menakutkan itu. Li Bun Hao, Pang Chu dari perkumpulan tersebut, sudah tentu tidak tinggal peluk tangan menyaksikan semua orang-orangnya binasa secara mengenaskan di tangannya orang aneh yang mengaku dirinya sebagai pemilik golok maut. Apalagi kalau diingat bahwa semua ini adalah akibatnya ia sendiri yang telah menanam bibit bencana pada 20 tahun berselang. Maka seketika itu ia lantas maju beberapa tindak dan berkata dengan metu beringas. Pemilik golok maut, hutang priutang harus ditagih kepada orang yang bersangkutan, perlu apa kau melakukan pembunuhan begitu kejam terhadap orang-orang yang tidak berdosa? Li Bun Hao, 20 tahun berselang, semua orang-orangnya Kam Lopang, terhitung ketuanya dan anak istrinya, boleh dikata hampir binasa seluruhnya. Apakah mereka itu juga berdosa semuanya? Apakah mereka turut bersalah jawab Yo Chie Cong dengan sangat gusar? Li Bun Hao bungkam setelah hening cukup lama ia baru bisa berkata pula dengan suara bengis. Apa hari ini kau bermaksud membasmi habis seluruh anggota Chie Impang? Aku masih belum mempunyai maksud demikian, kecuali. Kecuali apa? Kecuali jika kau tidak segera membubarkan perkumpulan Chie Impang dan lantas meninggalkan lembah ini. Perintahku selalu tidak mengenal kasihan kau harus mengerti sendiri apa akibatnya. Bubarkan Chie Impang bagi orang-orang Chie Impang, jawaban ini seolah suara halilintar di tengah hari, seakan ketokan martil di setiap telinga mereka. Bagi orang-orang Kang O, ini dianggap ada satu penghinaan yang sudah tidak ada taranya atau suatu perbuatan yang sudah melewati batas. Li Bun Hao masih belum menjawab, dari antara orangnya sudah lompat keluar tiga orang. Mereka itu adalah orang-orang yang memangku jabatan Tong Chu dalam perkumpulan Chie Impang. Perbuatan tiga Tong Chu itu segera disusul oleh Hyo Chu yang pada berdiri berbaris di belakang tiga Tong Chu tadi. Yoh Chie Ye Chong ketawa dingin sepasang matanya memancarkan sinar tajam memandang pada mereka, sehingga untuk sesaat membuat dua belas orang itu ragu. Melihat demikian, Li Bun Hao lalu berkata dengan suara terharu, Saudara silahkan mundur dahulu, soal ini akan kutanggung sendiri Tong Chu gak Lui Cheng lantas menjawab dengan suara gusar. Silahkan Pang Chu mundur ke samping, kita orang lebih suka musnah bersama Chie Impang daripada hidup terhina. Para Tong Chu dan Hyo Chu yang lainnya juga lantas menyambuti ucapan Tong Chu tadi dengan suara gemuruh. Hyo Chu Ye Chong sebenarnya bukan seorang yang gemar membunuh, cuma oleh karena hendak menuntut balas sakit hati gurunya, ia terpaksa berbuat demikian. Barusan ketika ia dengan beruntun menerjang tempat penjagaan, sudah menewaskan jiwanya orang Chie Impang hampir seratus orang, hawa amarahnya juga sudah tidak begitu berkobar seperti ketika ia baru menginjak lembah yang menjadi pusatnya perkumpulan Chie Impang itu. Semula ia pikir, bila sudah membinasakan jiwanya orang yang menjadi biang keladi, sudah cukup, tapi kini keadaannya ternyata tidak begitu mudah seperti apa yang ia kira. Maka ia lantas berkata kepada Li Bun Hao dengan nada yang agak lunak. Li Bun Hao, aku tidak akan berlaku keterlaluan, tidak akan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Asal kau bersedia mau membubarkan Chie Impang, aku berjanji tidak akan membuat luka dirinya siapa juga, kau lihat saja nanti buktinya. Tapi perkumpulan Chie Impang yang sudah didirikan beberapa puluh tahun lamanya, para Tong Chu dan Hyo Chu serta anggotanya yang kini masih ada, kebanyakan merupakan orang-orang yang sudah banyak berjasa dalam perkumpulannya sebagai jiwanya sendiri. Bagaimana mereka mau mengerti perkumpulannya yang dibangun dengan susah payah itu dibubarkan begitu saja dengan hanya menuruti perintahnya pemilik Golok Maut saja? Andai kata, sekalipun Li Bun Hao mau terima baik permintaan pemilik Golok Maut, Tapi anggota Chie Impang yang lainnya juga belum tentu menurut sebab permintaan perkumpulan itu kalau diterima akibatnya ada lebih memalukan daripada dibubarkan dengan kekerasan atau pembasmian. Li Bun Hao yang bertindak sebagai ketuanya, biar bagaimana juga tidak bisa terima baik permintaan pemilik Golok Maut yang berarti menyuruh ia menghianati atau menjual perkumpulannya sendiri. Maka saat itu ia lantas menjawab dengan suara gusar, bocah keparat, dengarlah jawabanku, tidak bisa. Li Bun Hao, kalau begitu kau jangan sesalkan kalau aku berlaku keterlaluan Yo Chie Cong mengancam. Belum sampai Li Bun Hao memberi jawabannya, 12 Tong Chu dan Hyo Chu yang majukan diri tadi sudah tidak bisa menahan kemarahannya lagi. Meskipun mereka tahu bukan tandingan pemilik Golok Maut, tapi mereka tidak suka diperhina begitu saja, apalagi mengingat soal ini ada mengenai hidup atau musnahnya perkumpulan Chie Impang. Maka di antara suara bentakan riuh, 12 orang kuat dari Chie Impang itu sudah melancarkan serangannya berbareng dari berbagai jurusan kepada Yo Chie Cong. Serangan tangan yang dilancarkan berbareng itu seolah gelombang laut dengan hebat menggempur dirinya Yo Chie Cong. Tapi Yo Chie Cong agaknya menganggap sepi serangan yang sangat hebat itu sambil ketawa dingin ia egoskan dirinya, dengan sangat lincah ia melesat tinggi untuk menghindarkan serangan tersebut, kemudian melancarkan serangannya pembalasan. Ketika serangan 12 orang itu meluncur keluar tapi mendadak kehilangan sasarannya, mereka lantas mengetahui keadaan tidak beres. Belum sempat mereka bertindak satu kekuatan tenaga dalam yang amat hebat sudah datang menggulung mereka dengan tidak diketahui dari mana datangnya. Dengan cepat mereka menyikir berpencaran, tapi ternyata masih ada dua orang yang agak terlambat gerakannya sudah kesambar oleh kekuatan serangan tersebut, seketika itu lantas rubuh terjengkang tidak bisa berkutik lagi. Tepat pada saat itu, Pang Chu Libun Hao secara pengecut, diam telah mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, dengan kecepatan bagaikan kilat melakukan serangan pembokongan terhadap dirinya Yo Chie Cong. Li Bun Hao yang menjadi ketuanya Chie Impang baik kepandaya ilmu silatnya maupun kekuatan tenaganya, sudah tentu tidak dapat dipandang ringan dapat kita bayangkan sendiri, betapa hebatnya serangan yang dilancarkan secara membokong tadi. Yo Chie Cong yang mengetahui dirinya dibokong, tidak sudi ia menyambuti serangan ini, sebaliknya lantas lompat melesat tinggi untuk menyingkir dari serangan. Dengan demikian, Li Bun Hao menjadi keceleh. Ia merasa sangat menyesal dan kecewa niatnya telah gagal, maka ia lantah berjingkrak-jingkrak dan berkaua sendiri seperti orang kalap. Sementara itu, 12 Tong Chu dan Hyo Chu yang melakukan serangan berbareng tadi, setelah dibalas oleh serangan Yo Chie Cong dan terpaksa mundur tersipu bahkan kehilangan jiwa dua orang kawannya, juga lantas maju menyerbu lagi sambil berteriak-teriak. Kali ini mereka menyerang dengan menggunakan senjata masing-masing. Yo Chie Cong agaknya sudah berkobar lagi napsunya membunuh, dari kedua telapakan tangannya saat itu sudah mengeluarkan dua uap asap warna putih dan merah, asap yang merupakan kekuatan tenaga dalam yang sudah tidak ada taranya itu lantas menyambuti serangan senjata tajam yang dilancarkan oleh orang-orang Chie Impang tadi. Suara beradunya senjata tajam lantas terdengar berulang-ulang lalu disusul oleh suara senjata yang patah dan jatuh kemudian suara rintihan dan jeritan yang dibarengi oleh menyemburnya darah segar dan rubuhnya beberapa tubuh manusia. Di tanah yang sudah menjadi merah karena tersiram darah manusia, saat itu sudah tambah lagi empat manusia yang rebah menggeletak tidak bernyawa. 12 Tong Chu dan Hyo Chu yang terdiri dari orang-orang terkuat dalam perkumpulan Chie Impang, dalam dua gebrakan saja sudah kehilangan enam jiwa, sedang di pihak lawannya masih belum mengeluarkan senjatanya atau menggunakan kekuatan tenaga sepenuhnya. Kalau tidak barangkali sudah tidak ada yang bisa tinggal hidup. Para anggota Chie Impang yang lainnya, rupanya telah mengerti bahwa sekalipun mereka semua mengeroyok juga tidak ada gunanya, maka semuanya malah tidak berani bergerak. Enam dari sisanya 12 Tong Chu dan Hyo Chu yang menyerang Yo Chie Chong tadi, kelihatannya sudah mulai lemas, hanya dengan mata melotot mereka mengawasi Yo Chie Chong, tapi tidak ada satupun yang berani bergerak lagi. Li Bun Hao sambil memandang pada Yo Chie Chong berkata dengan suara mendengkol. Bocah, kami bersumpah tidak akan berdiri di bumi ini bersama dengan kau. Li Bun Hao, dengan kepandaianmu seperti sekarang ini masih belum boleh mengucapkan perkataan demikian jawabnya Yo Chie Chong dengan suara dingin. Kemudian dengan tenang ia mengeluarkan senjatanya golok maut. Li Bun Hao ketika menyaksikan senjata yang aneh bentuknya itu, wajahnya pucat seketika. Golok maut. Suara seruan itu terdengar amat riuh, sebab senjata yang sangat aneh bentuknya itu, setiap kali muncul sedikitnya satu jiwa akan melayang, bahkan belum pernah terdengar ada orang kuat yang bisa lolos dari golok aneh itu. Munculnya golok maut, berarti datangnya bencana kematian yang tidak bisa ditakar lagi. Sinar berker depan yang memancar keluar dari batangnya golok maut, sudah cukup untuk membuat gemetar setiap orang yang melihatnya, semua orang-orang Chie In Pang yang ada di sana, meski mereka tahu bahwa Pang Cu mereka akan menemukan ajalnya dalam saat tidak lama lagi, tapi hati mereka saat itu sudah dipengaruhi oleh perasaan takut yang hebat, maka sampai pun bergerak saja juga tidak berani. Hanya baru beberapa bulan saja golok maut tunjukkan diri di dunia Kang Ou, tapi sudah cukup membuat geger dan mengema pada dunia rimba persilatan. Dalam pertempuran di Chilipeng, berita binasanya pemilik golok maut di tangannya lihat yang lokoai juga menggemparkan dunia Kang Ou, tapi sungguh tidak dinyana, belum lagi sirap berita yang menggemparkan itu di dunia Kang Ou telah muncul lagi dirinya pemilik golok maut yang lain, hal mana telah membuat terkejut dan heran semua orang. Li Bun Hao setelah sejenak mengawasi golok maut yang berbentuk aneh itu, lantas menghunus pedangnya Chie Ia Kiam yang sinarnya berkeredepan menyilaukan mata. Pedang Chie In Kiam ini ada suatu benda pusaka dari zaman Purbakala. Tajamnya luar biasa, maka dijadikan benda pusaka dari perkumpulan Chie In Pang, dan ini adalah untuk pertama kalinya digunakan oleh ketuanya untuk menghadapi musuh. Semua orang Chie In Pang yang ada di Siptu ketika menyaksikan senjata pusaka itu keluar dari sarungnya, seolah geledek menyambar saja, setiap orang lalu tersadar bahwa mereka beserta perkumpulannya tengah menghadapi bencana keruntuhan, maka rasa sedih, Duka telah menghangatkan perasaan gusar yang meluap terhadap musuhnya ini. Perasaan takut dan kaget yang tadinya menyelimuti seluruh pikiran mereka, kini telah lenyap semuanya, berganti dengan perasaan sakit hati dan amarah yang meluap. Maju demikian terdengar suara seruan dari antara mereka itu. Seruan yang keluarnya secara mendadak itu telah disusul oleh bergeraknya beberapa puluh orang yang dengan senjatanya masing-masing serentak menyerbu dirinya Yo Chie Cong. Li Bun Hao setelah berpekik juga turut menyerang. Yo Chie Cong yang menyaksikan keadaan demikian, lantas membentak keras, golok mau tangannya sudah lantas dikerjakan, sehingga sebentar saja terjadilah suatu pertempuran hebat yang tidak ada taranya. Suara beradunya senjata dan jeritan manusia diselingi dengan tangan dan kaki berterbangan di tengah udara serta rubuhnya tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa lagi. Yo Chie Cong yang agaknya sudah kalap telah melakukan pembunuhan besar-besaran, tanpa menghiraukan jiwanya sendiri, dan akibatnya, darah mengalir tanpa putusnya, bangkai bergelimpangan, sehingga ruangan pusat perkumpulan Chie Impang dalam waktu sekejapan saja sudah berubah menjadi tempat jaga manusia. Keadaan demikian itu, jika berlangsung kira-kira setengah jam lagi, semua orang-orang kuat Chie Impang yang berada di situ barangkali seorang pun tidak ada yang bisa hidup, mereka akan terbinasa seluruhnya di bawah senjata golok maut. Kejadian ini adalah merupakan peristiwa pembunuhan besar-besaran dalam sejarah rimba persilatan. Yo Chie Cong rupanya pada saat itu sudah gelap pikirannya, akal budinya sudah dipengaruhi oleh hawa amarah dan napsu membunuhnya, sehingga tujuan satu-satunya, membunuh. Tipu serangan golok maut yang sangat luar biasa, karena harus menghadapi musuh yang begitu banyaknya yang semuanya juga sudah menjadi kalap. Maka Yo Chie Cong telah menggunakannya sampai berulang, sehingga banyak sudah orang kuat dari Chie Impang yang jatuh saling susul. Kalau bukan lengan mereka yang terkutung, sudah pasti bagian pahalah yang terlepas, sedikit pun tidak ada yang meleset dari sasarannya. Li Bun Hao yang menyaksikan orang-orangnya bertempur secara dekat, meskipun sudah banyak korban yang jatuh, tetapi yang masih hidup masih juga berani maju merangsek terus, ia hanya bisa mengawasi dengan metu beringas. Percuma saja ia mempunyai senjata pusaka yang tajamnya luar biasa, karena tidak mendapatkan kesempatan untuk menghadapi lawannya. Juga ia tidak berdaya untuk mencegah orangnya berbuat begitu nekat, maka ia hanya membiarkan peristiwa berdarah itu berlangsung terus, namun dalam hatinya diam-diam sudah mengeluh, habis, tamatlah riwayatnya Chie Impang. Pada saat itu, suara tajam dan berat terdengar di antara suara jeritan dan suara beradunya senjata suara itu tiba masuk ke dalam telinganya Yo Chie Cong. Anak kau keterlaluan suara itu diulangi sampai tiga kali. Setiap patah kata dari suara tadi seolah-olah ketukan palu besar di dadanya Yo Chie Cong, setinggi tersadarlah anak muda itu akan perbuatannya yang sudah seperti orang gila. Ia sudah mengenali benar siapa orangnya yang mengucapkan perkataan itu tadi. Orang itu adalah si orang berkedok kain merah yang paling dijunjung tinggi dan paling dihormati oleh Yo Chie Cong. Perkataan orang berkedok kain merah itu seolah-olah mempunyai pengaruh gaib, sehingga membuat anak muda itu sadar dan tunduk betul-betul. Ya, aku keterlaluan, demikian kata pemuda itu pada dirinya sendiri. Selanjutnya, Yo Chie Cong lantas mengambil tindakan tegas dan pendek. Ia memusatkan seluruh kekuatan liang kek cin goan ke sebelah tangan, lalu tayunkun ke kanan dan ke kiri. Suatu tenaga dasyat yang tidak terlihat telah menggulung orang yang berada di kanan dan kiri dirinya. Kekuatan itu seolah angin menyapu awan, sebentar saja telah mendorong sisa orang yang mengeroyok dan yang masih membandel menyerbu ke arah orang itu telah dibikin terpental sejauh dua tumba. Yo Chie Cong sendiri dengan kecepatan kilat melayang menghampiri Li Bun Hao. Gerakannya itu dilakukan secara tiba-tiba dan juga diluar dugaannya pangcu dari Chie In Pang itu. Li Bun Hao yang bertindak sangat hati dalam menghadapi pemilik golok maut, ketika Yo Chie Cong bergerak secara tiba-tiba meluncur ke arahnya, ia sudah siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Begitu melihat bergeraknya bayangan Yo Chie Cong, ia sudah menggunakan pedang pusakannya yang tajam luar biasa. Dengan sepenuh tenaganya ia membabat dan menikam dada si anak muda, dengan beruntun sampai 18 kali. Sinar pedang terlihat berkelebat, sedikit pun tidak memberikan kesempatan pada Yo Chie Cong untuk bertindak. Yo Chie Cong dengan ilmunya menggeser tubuh menukar bayanya, seolah gerakan setan dan angin cepatnya telah berputar di sekitar dirinya Li Bun Hao. Ia menantikan sampai Li Bun Hao kehabisan tenaga sendiri, baru bergerak. Tidak lama ia menunggu, saat itu telah tiba. Yo Chie Cong tertampak telah melancarkan serangan mautnya. Tetapi baru saja menyerang dua kali, serangannya tiba-tiba dihentikan. Di antara suara jeritan ngeri dan munkratnya darah merah, telah terbang melejit ke udara dua buah benda dibarengi berkelebatnya sinar biru. Orang-orang kuat yang tadi terdorong mundur oleh ilmunya Yo Chie Cong, yang saat itu masih belum lagi bisa berdiri tegak, sudah pada menjerit. Dua benda yang terbang melesat ke tengah udara tadi kiranya adalah dua lengan tangannya Li Bun Hao yang terpapas kutung oleh golok maut sedangkan benda yang berkeredepan bersinar biru adalah pedang pusakannya Chie In Kiam. Semua kejadian itu kalau dilukiskan dengan kata, akan memerlukan banyak perkataan, tetapi sebetulnya hanya terjadi dalam waktu sekejapan saja. Yo Chie Cong setelah berhasil memapas kutung kedua lengan tangannya Li Bun Hao, tiba-tiba serangan lanjutannya dihentikan kemudian ia berkata dengan suara rendah kepada Pang Chie In Pang itu. Li Bun Hao, aku mengutungi kedua lengan tanganmu ini adalah untuk menuntut sakit hatinya orang-orang Kam Lopang. Sekarang aku hendak terbuat atas dirimu seperti apa yang aku lakukan terhadap Pang Chiu Ban Siu Pang, aku hendak mengutungi kedua pahamu lagi. Perlu aku beritahukan lagi padamu, aku ini adalah itu bocah yang kalian, kedua Pang dengan Chin Bian Nyo dari Pek Leng Hwe, ketika aku di tepi danau naga tempoh hari. Mendengar ini, rasanya kau bisa mati dengan meram. Li Bun Hao yang saat itu sedang terhuyung karena kedua lengannya sudah terpapas kutung, ketika mendengar perkataan Yo Chie Cong itu, mendadak lantas berdiri dan berteriak. Kau, kau adalah kasih bocah wajah dingin baru mengucapkan perkataan demikian, kembali terdengar suara jeritannya, dan kali ini kedua pahanya telah terpapas kutung, dadanya berlubang. Darah segar menyembur keluar dari dadanya, tubuhnya lantas rubuh berhenti jadi orang. Sisa orang Chie Impang yang masih hidup ketika menyaksikan pemimpinnya mati secara demikian mengenaskan, semuanya cepat berteriak gusar dan menyerbu Yo Chie Cong dengan tidak menghiraukan jiwanya lagi. Tetapi terjangan gerakan mereka sudah terlambat. Pemuda aneh wayah jelek hitam yang mengaku sebagai pemilik golok muat itu sudah menghilang dari depan mati mereka. Beberapa hari kemudian dunia Kang Ong telah dibikin gempar dengan berita tentang terbasminya habis-habisan perkumpulan Chie Impang, salah satu perkumpulan terbesar dalam dunia persilatan. Dua Pang dan satu Hwee yang dulu namanya sangat terkenal di kalangan Kang Ong, sekarang hanya tinggal lagi satu Hwee yaitu Pek Leng Hwee yang masih berdiri tegak. Ban Siu Pang, sejak pangcunya, Tiofe terbinasa di ujung golok maut di dalam kota Tiang Soa juga sudah lantas dibubarkan oleh orangnya sendiri. Tetapi apa yang mengherankan orang-orang dunia Kang Ong adalah orang yang bertindak melakukan pembunuhan terhadap perkumpulan Chie Impang ternyata adalah pemilik golok maut juga yang baru, yang bertindak melanjutkan tugasnya pemilik golok maut yang lama, tetapi baik kepandaya ilmu silatnya, maupun kekuatan tenaganya, kalau dibandingkan dengan kekuatan dan tenaga pemilik golok maut yang asli, pemilik golok maut baru ini agaknya masih lebih tinggi setingkat. Ketika tersiar berita tentang terbunuhnya pemilik golok maut yang ditangannya lihat yang loko ai, baru saja orang dunia rimba persilatan merasa tenang terhindar dari bencana yang mengerikan dan menakutkan tiba-tiba dibikin gemetar oleh munculnya pemilik golok maut lagi. Tidak dinyana pemilik golok maut yang lama mempunyai pengganti yang meneruskan tugasnya menuntut balas kepada musuhnya. Lima partai terbesar dari rimba persilatan kini telah berserikat dan mengutus puluhan orangnya yang paling kuat bawah pimpinannya seorang ketua dari Xiaolin Pei, Pek Chai Sian Su untuk menyelidiki keadaan sebenarnya tentang peristiwa berdarah itu supaya jangan sampai menjalar lebih luas. Di samping itu, orang-orang kuat dari golongan hitam dan putih juga mulai bergerak kembali. Maksudnya sudah tentu juga ingin menyingkirkan manusia yang menakutkan itu di antara orang-orang golongan hitam itu adalah orang dari Inmo Kau yang bergeraknya paling aktif. Sudah tentu pula, dengan terbasminya perkumpulan Chia Inpang, orang-orang di dunia Kang Ong tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan tepat siapa sebenarnya yang memegang peranan sebagai pemilik golok maut baru. Karena apa yang pernah mereka saksikan, si pemilik golok maut, yang pertamanya dipegang oleh Yo Chie Cong yang menyaru sebagai orang tua, adalah pemimpin Kam Lopang. Satunya orang yang mengetahui rahasia ini, hanyalah si pemilik bendera burung laut, ialah itu orang penuh rahasia yang selalu mengenakan kedok kain merah sesudah peristiwa hancurnya perkumpulan Chia Inpang, dengan beruntun sampai tujuh kali pemilik golok maut itu telah unjukkan diri sudah dengan sendirinya pula, setiap kali muncul, golok mautnya pasti meminta korban dirinya musuh Kam Lopang. Tempat munculnya pemilik golok maut itu terkadang di selatan, terkadang pula di utara, sehingga membuat orang sukar mengikuti jejaknya, seluruh dunia persilatan telah dibikin gempar, seolah sedang menghadapi dunia kiamat. Bilakah berhentinya perbuatan gila dan kejam itu? Tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan. Seandainya perbuatan pemilik golok maut itu benar hanya hendak menagih hutang jiwanya orang-orang Kam Lopang yang dibinasakan pada 20 tahun berselang, tidakkah perbuatan penuntutan balas itu dilakukan terlalu kejam, hingga dapat metenyapkan perasaan orang-orang yang menaruh simpati? Perbuatannya yang telengas dan kejam itu bukankah perlahan akan menimbulkan perasaan antipati dari orang-orang yang tadinya sudah menaruh simpati? Pada suatu hari, jalan raya yang menuju ke kota Lemci yang tampak seorang pemuda cakap ganteng yang sikapnya kecut dingin pemuda ini berjalan seorang diri dengan gerakan sangat lambat Sambil menundukkan kepala, agaknya ia sedang berpikir keras Siapakah pemuda itu? Pembaca tentu lantas kenal, sebab ia bukan lain daripada Yo Chi Ye Cong yang memegang peranan sebagai pemilik golok maut Dengan beruntun sampai tujuh kali telah membasmi satu demi satu musuhnya Kam Lopang yang namanya tercatat dalam daftar lembar kedua Perbuatannya itu terus dilanjutkan sampai semua nama yang terdapat dalam lembar kedua itu terhapus habis Mereka itu semuanya dibinasakan dengan golok mautnya Dan kini, tindakan selanjutnya yang akan dilakukan ialah hendak mencari musuhnya yang terkuat yang namanya tercantum paling atas dalam daftar musuhnya Kam Lopang Kelima orang kuat itu tentunya merupakan ahli yang terkenal karena kejahatannya di kalangan putih dan hitam Ini juga merupakan permulaan bagi Yo Chi Ye Cong menghadapi tugas yang terberat selama melakukan tugasnya menuntut balas pada semua musuhnya Kam Lopang sebab untuk selanjutnya ia akan menghadapi musuh yang sangat kuat yang tidak begitu mudah dibinasakan seperti yang lainnya Tugas utama bagi Yo Chi Cong pada saat itu ialah bagaimana dapat mencari jejaknya si siluman tengkorak Louis Bok Tong sebab benda pusaka perguruannya, yaitu Aung Bok Pohok satu bagian berada di tangannya iblis itu Jikalau ia berhasil dapat merebut kembali satu pusaka itu maka untuk selanjutnya ia dapat menyatukan dengan sepotong lainnya yang sudah berada padanya Catatan ilmu silat luar biasa yang tertulis dalam dua potong kayu pusaka itu dapat membantu tidak sedikit dalam usahanya menuntut balas dalam menghadapi musuhnya yang terkuat Selain daripada itu, dua potong kayu pusaka, Aung Bok Polok itu juga merupakan bibit bencana dalam peristiwa terbasminya perkumpulan Kam Lopang pada 20 tahun berselang, maka apapun yang akan terjadi ia harus berusaha sampai barang tersebut dapat direbut kembali Di samping itu semua, ia juga teringat akan dirinya sendiri yang diselubungi banyak rahasia asal-usulnya yang masih merupakan satu teka-teki Ia harus mencari tahu tentang dirinya dan baru dapat membuka tabir rahasianya itu Banyak lagi urusan yang masih harus diselesaikannya seperti apa yang telah disanggupi dari permintaannya Tian San Leong Li mencari itu ahli pedang yang wajahnya mirip sekali dengan wajahnya sendiri Karena memikir semua persoalannya yang memenuhi otaknya itulah maka ia berialan sambil tundukan kepala Selagi enaknya ia berjalan, satu sambaran angin yang sangat halus dirasa berseliwarkan di sampingnya Ia lantas menengok apa yang dirasakannya telah membuat hatinya bercekat Dua bayangan putih dengan kecepatan seperti asap terlihat terbang melalui samping dirinya lari menuju ke arah bukit di sebelah kanan nyalan raya Bayangan itu hanya dengan beberapa kali berkelebat saja sudah menghilang ke dalam rimba yang terdapat di bawah bukit tersebut Hanya bau harum yang masih tertinggal yang menusuk hidungnya Yo Chie Chong Dari bau harumnya itu, Yo Chie Chong mengambil kesimpulan Tentunya bayangan putih yang terbang menghilang seperti asap tadi pasti adalah dua orang wanita atau salah satu di antaranya ada wanita Hanya seorang yang berkepandaian tinggi seperti Yo Chie Chong yang bisa mengetahui bahkan dapat membedakan siapa orangnya yang lewat di sampingnya tadi Untuk orang yang kepandaian ILM usilatnya belum seberapa tinggi tidak nanti dapat membedakan kalau bayangan yang melesat Di sampingnya tadi benar-benar manusia mungkin pula orang itu akan menganggap setan atau makhluk jejadian Yo Chie Chong merasa tertarik oleh kepandaian yang luar biasa dari dua bayangan putih tadi Dalam hatinya lalu timbul pikiran, ilmu lari pesat dari dua wanita tadi sangat berbeda dengan apa yang pernah kulihat di dunia Kang O Ini sungguhnya sangat aneh Entah kepandaian dari golongan manakah yang dipelajarinya? Mengapa aku tidak mau mengejar mereka untuk mengetahui asal-usulnya? Karena terpikir demikian, dengan cepat ia lantas lari menyusul ke arahnya kedua bayangan putih tadi Yo Chie Chong yang berkali-kali menemukan kejadian gaib dan mujijat menjadikan dirinya berubah menjadi seorang terkuat dalam kalangan Kang O yang susah dicari tandingannya Sejak ia meyakinkan ilmunya Liang Kek Chin Goan, kekuatannya telah bertambah beripat ganda maka segala gerakannya seolah-olah bukan gerakan manusia Sebentar saja, ia sudah berada dalam rimba di bawah bukit di mana kedua bayangan putih tadi menuju Rimba itu kira-kira setengah li lebarnya panjangnya tidak cukup dua li Kalau orang berada di atas, tengah-tengahnya rimba, bisa melihat keadaan di sekitarnya Yo Chie Chong setelah berada di dalam rimba, ternyata tidak dapatkan apa-apa Ia berdiri sejenak matanya celingukan memandang keadaan di sekitarnya, tapi masih belum mendapatkan tanda Apa-apa, hingga diam hatinya merasa heran sebab ia tahu benar ilmu lari pesatnya sendiri yang dikala itu susah dicari tandingannya, tapi mengapa dalam waktu sekejapan saja sudah kehilangan bayangan orang yang dikejarnya? Hal ini rasanya benar-benar tidak mungkin Ia agaknya merata sangat penasaran, dengan cepat ia melesat ke atas pohon yang paling tinggi di dalam rimba itu Ia coba lagi memandang keadaan di sekitarnya, rimba ini ternyata berdampingan dengan sebuah bukit Di kedua sisinya ada terdapat tanah datar yang luas Tapi heran, satu bayangan pun tidak kelihatan Yu Chie Chong dengan cepat sudah menarik kesimpulan Kedua bayangan orang tadi sudah lari menuju ke dalam bukit sebelum ia bergerak menyusul sebab kalau tidak mana mungkin dapat terlolos dari matanya Perasaan heran telah mendorong padanya untuk mencari tahu sedalamnya keadaan di tempat tersebut Tanpa ragu ia lantas gerakan badannya menuju ke atas bukit Baru saja tiba di atas bukit, besar saja di tengah antara dua puncak gunung tinggi Ia dapat lihat dua titik bayangan putih yang terbang melesat ke arah salah satu puncak gunung yang tinggi menjulang ke langit itu Yu Chie Chong lantas kerahkan seluruh kekuatannya, secepat kilat melesat ke arah larinya orang tersebut Setelah melalui dua puncak di depan matanya sudah kelihatan puncak yang tinggi ke langit tadi Puncak gunung itu berdiri sendiri di tengah-tengah rentetan bukit seolah sebuah pagoda tinggi Dan tengah puncak terus menjulang ke atas kelihatan diliputi oleh awan dan kabut tipis Pada saat itu mati Yu Chie Chong mendada dapat lihat dua bayangan putih tadi melayang dan menghilang di tengah puncak gunung yang diliputi oleh kabut tipis Dalam hatinya Yu Chie Chong, kecuali merasa heran juga diliputi oleh perasaan yang sangat rahasia Ia tidak dapat menduga dari golongan mana sebetulnya dua bayangan putih yang sangat misterius itu Siapakah gerangan orang yang berdiam di puncak gunung yang menjulang tinggi ke langit itu Dari golongan jahat ataukah dari golongan baik semua ini masih merupakan suatu teka-teki besar baginya Belum lagi hilang rasa herannya, ia sudah sampai di dekatnya sebuah puncak gunung Ketika ia mengawasi tempat tersebut, ternyata di depan matanya terpentang suatu jurang yang dalam sekali yang tidak terlihat dasarnya jurang itu luasnya kira-kira 50 tumba Ditambah terlihat kabut tebal Kalau orang berdiri di atas gunung melihat ke atas jurang, keadaannya sangat mengerikan Ia tidak habis pikir bagaimana dua bayangan tadi bisa menyeberangi jurang ini cepat Ia menghentikan gerakan kakinya, dengan perasaan heran ia mengawasi rintangan yang terbuat dari alam itu Setelah berpikir sejenak tiba-tiba ia mendapatkan suatu akal Ia memungut sebuah batu sebesar kelapa yang lalu dilemparkan ke dalam jurang yang tidak kelihatan dasarnya itu siapa tahu Setelah menantikan sekian lamanya, masih tetap ia tidak melihat reaksi apapun juga, sehingga kembali ia dibikin terheran Dalam hatinya lantas berpikir, kedua bayangan tadi kecuali setan atau siluman sudah tentu tidak mampu terbang melayang melewati rintangan yang begitu jauh dan begitu dalam Yo Chie Cong mengukur tenaganya sendiri Paling banter ia cuma bisa terbang melesat sejauh 40 tumbak atau lebih sedikit Tetapi jarak antara kedua tebing yang terpisah oleh jurang yang dalam itu kira-kira jauhnya 50 tumbak Selain daripada itu, tempat tersebut juga tertutup oleh kabut putih yang tebal Sehingga sama sekali tidak dapat diketahui dengan jelas apakah di puncak gunung sebelah sana itu ada tempat Yang baik untuk tancap kaki, sebab sekali saja salah bertindak akibatnya akan hancur leburlah dirinya Maka untuk sesaat lamanya ia masih berdiri bengong di tempat tersebut Bocah, kau sedang pikirkan apa tiba-tiba terdengar suara seperti suara orang tua yang kedengaran sangat berwibawa, telah terdengar nyata, terbawa desiran angin Yu Chie Chong cuma mendengar suara itu yang menyebut dirinya bocah, dengan tepat ia lantas lompat ke belakang Dalam hati bukan kepala kagetnya, sebab ada orang yang berada di dekatnya juga ia masih belum merasa sama sekali Ketika ia menegasi, dilihatnya ada seorang tua aneh dengan rambutnya yang digelung ke belakang, bajunya compang-camping dan kakinya telanjang Orang tua itu berdiri tidak jauh dari tempatnya tadi berdiri Sepasang matanya yang tajam dengan tidak berkelip mengawasinya Setelah menenangkan pikirannya, Yu Chie Chong lalu menghampiri orang aneh itu dan setelah memandang dengan seksama ia lalu menyapa Chuan siapa? Orang aneh itu memandang Yu Chie Chong dengan matanya yang tajam sejenak mendadak berseru kaget Eh, seolah sudah melupakan pertanyaannya Yu Chie Chong, terdengar ia mengerutu seorang diri Bocah ini mengapa mirip benar dengan dia? Yu Chie Chong dikejutkan oleh perkataan orang aneh itu, maka ia lantas menegur pula Chuan siapa? Chuan kata aku mirip dengan dia, siapakah yang Chuan maksudkan dengan dia itu? Orang aneh itu mundur satu langkah, ia masih tetap berkata pada dirinya sendiri, sikap dan tindak tanduknya, tidak ada yang tidak mirip Yu Chie Chong dibikin bingung oleh kelakuan orang aneh ini sehingga dengan tidak sengaja ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal Dalam hatinya lalu berpikir, apakah orang ini gila? Tetapi dari kepandainya barusan, bisa mendekati diriku tanpa ku ketahui terang dia mempunyai kepandain tinggi Tetapi mengapa perkataannya tidak karuan jundrungannya? Ia lalu menanya lagi sambil kerutkan keningnya, apa yang Chuan ucapkan? Aku tidak mengerti Orang aneh itu agaknya seperti baru tersadar dari mimpinya, lantas berkata dengan suara agak terharu Bocah, apakah kau ingin melalui jurang ini? Karena apa? Karena tertarik oleh perasaan terheran Perasaan heran? Haha Bocah, kau tidak mampu menyeberangi jurang ini sudah 10 tahun lebih lohu menantikan di sini Sampai sekarang juga masih belum mampu menyeberangi jurang ini Sehabis berkata ia menghela nafas panjang Chuan sudah menantikan sampai 10 tahun lebih lamanya benar Malah tepatnya sudah 15 tahun Untuk apa Chuan menantikan sampai begitu lama hal ini tidak perlu kau ketahui Yu Chie Chong merasa tidak puas oleh jawaban yang dingin itu Maka ia lantas hendak berlalu Bocah, kau jangan pergi dulu Aku masih ada beberapa pertanyaan yang hendak ku ajukan Padamu, orang aneh itu cepat mencegah Yu Chie Chong terpaksa balik kembali Dengan matanya yang tajam ia mengawasi si orang aneh Ada hal apa lagi yang hendak kau tanyakan pada aku? Siapakah namamu Yu Chie Chong? Orang aneh itu gelengkan kepalanya, tiba-tiba telah mengelah nafas Kelakuan aneh dari orang aneh ini sebaliknya menimbulkan perasaan heran Yu Chie Chong Maka ia lantas menanya, mengapa Chuan menghela nafas? Sudahlah, hal ini juga tidak perlu aku jelaskan Chuan barusan mengatakan bahwa aku ada mirip dengan dirinya seseorang, siapakah orang itu? Tanda tanya Ahli pedang nomor satu di dunia bernama Hoan Tian Hoa, sahabat Kariplohu Yu Chie Chong ketika mendengar orang aneh itu mengatakan bahwa dirinya ada mirip dengan Hoan Tian Hoa, itu ahli pedang nomor satu di dunia, bukan kepalang kagetnya Ia masih ingat benar, Tian San Leong Li juga pernah mengatakan demikian Apakah dirinya ada mempunyai hubungan apa-apa dengan orang yang bernama Hoan Tian Hoa itu? Tapi kemudian ia berpikir pula, dan lantas merasa geli sendiri Bukankah banyak sekali jumlahnya orang yang mirip satu sama lainnya? Dimanakah sekarang itu orang yang bernama Hoan Tian Hoa? Bocah, apakah bisa jadi kau kenal padanya? Nampaknya usiamu masih begini muda sekali, tidak aku tidak kenal padanya Cuma saja ada seorang yang tengah mencari padanya, orang Aneh itu nampak membuka lebar matanya Siapa? Tian San Leong Li Toh Wi Hang, dia sudah mencari padanya 10 tahun lebih lamanya Ahaha, sejak dahulu kala asmara memang selalu memikin sengsara Nona Tio sesungguhnya Patut dikasehani Yu Chie Cong mendengar ucapan orang aneh ini mungkin tahu jelas persoalan antara Tian San Leong Li dengan jago pedang yang bernama Hoan Tian Hoa itu Oleh karena ia sendiri sudah berjanji hendak mencarikan di mana adanya laki yang sedang dicari oleh bibitionya itu, maka ia pikir hendak mencari keterangan dari dirinya orang itu Apakah Giyok Bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa itu bukannya murid dari jago si Gak Leng Jie Hang Lo Chiam Pue? Benar, di mana orangnya? Mati atau hidupnya masih belum jelas? Tapi kemungkinan besar sudah binasa di tangannya wanita cabul yang kejam itu Wanita cabul yang dimaksudkan oleh orang aneh itu, sudah tentu Yu Chie Cong tidak tahu siapa orangnya, tapi suatu pikiran mendadak terlintas dalam otaknya, maka lantas menanya Tahukah Tuan Jago si Gak Leng Jie Hang itu ada mempunyai berapa murid cuma satu Hoan Tian Hoa? Jawaban ini benar mengejutkan Yu Chie Cong Dua manusia aneh dari rimba persilatan telah menyuruh ia memenuhi janjinya untuk bertanding ilmu silat dengan muridnya manusia Gak Leng Jie Hang Yang itu cuma mempunyai satu murid, sudah tentu ia adalah Giyok bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa, tidak salah lagi Tapi menurut keterangannya Bibitonya, yang pernah mencari ke Gunung Sigak Hoan Tian Hoa benar-benar sudah menghilang dan sekarang orang aneh ini mengatakan bahwa mati hidupnya Hoan Tian Hoa masih menjadi satu pertanyaan Ini benar-benar membuat orang tidak habis mengerti Dengan orang yang mempunyai kedudukan seperti Leng Chai Pak Hang, ialah dua manusia aneh dari rimba persilatan, sudah tentu tidak nanti membohongi dirinya Lama berdiri melongo Dalam hatinya berpikir sendiri, barangkali dari mulutnya orang aneh ini aku dapat mengetahui sedikit tentang dirinya Hoan Tian Hoa Setelah berpikir demikian, ia lantas menanya dengan suara lemah lembut Bolehkah Tuan memberitahukan nama Tuan yang mulia? Lohu adalah Wilwich Yu, si tangan geledek, Goyong, saudara angkatnya Hoan Tian Hoa Yu Chie Chong ketika mendengar orang aneh ini ada saudara angkatnya Hoan Tian Hoa Seketika itu lantas timbul perasaan hormatnya maka ia lantas berkata dengan sikapnya yang menghormat Kiranya Ngo Chiam Pue, maafkan sikap Bo Am Pue tadi yang agak kurang sopan Oh, tidak apa-apa Nah bocah, sekarang coba terangkan, kira bagaimana kau bisa datang ke puncak gunung Pit Kuan Hang ini Karena mengejar jejaknya dua orang sehingga tiba di sini bagaimana orangnya yang kau kejar? Mungkin dua orang wanita, tapi mereka gesit sekali gerakannya hingga tidak dapat dilihat dengan nyata Di mana sekarang orangnya? Ketika Bo Am Pue tiba di sini, dua orang itu sudah ada di tepinya tebing puncak gunung di seberang sana Eh, bagaimana Lohu tidak dapat lihat? Yo Chie Chong tampak berpikir sejenak kemudian bertanya Menurut pikiran Bo Am Pue, mungkin ada jalanan rahasia yang menuju ke seberang puncak sana Jikalau tidak dengan jarak yang begitu jauh dan tempat yang begitu curam Di dalam rimba persilatan barangkali belum terdapat seorang pun juga yang mampu menyeberangi jurang ini NG, Lohu di sini sudah menunggu lebih dari 10 tahun lamanya, belum pernah menemukan di mana ada jalanan rahasia Apakah Ciam Pue menunggu di sini juga lantaran ketarik oleh perasaan heran Orang aneh itu mendadak dongakan kepala dan tertawa sedih Hahaha Tertarik oleh perasaan heran, rasanya cuma tepat sebagian saja Lohu adalah hendak mencari tahu tentang mati atau hidup saudara angkat Lohu Hoan Tian Hoa itu Tentang mati hidupnya Hoan Ciam Pue apakah ada hubungannya dengan puncak gunung di seberang sana itu? Benar, ada kemungkinan besar dia telah mati di tangannya Giyok Bin Giampo Foa Citkow Itu wanita cabul yang paling kejam di dunia Yu Chie Cong seolah-olah terpagut tular, badannya hampir saja melompat Tapi ia coba kendalikan perasaannya, sebisa jangan sampai naik darahnya Ketua Pek Leng Hue Chin Dian Imau adalah muridnya Giyok Bin Giampo Foa Citkow Sedang Giyok Bin Giampo Foa Citkow ini adalah salah satu musuh besarnya Kam Lopang Yang namanya terdapat di dalam daftar di lembar pertama Huilui Chiung Gero yang ketika melihat sikapnya Yu Chie Cong nampak aneh Lantas menanya dengan heran Bocah, kau kenapa? Yu Chie Cong coba menekan perasaannya sebisa-bisa Mencoba menjawab sekenanya, tidak kenapa-napa Bu Ampue juga sudah lama mendengar namanya siluman wanita itu Bocah, tentang Giyok Bin Giampo Foa Citkow yang sembunyikan diri di puncak gunung Pitkanhang ini Orang-orang dunia Kang O masih belum ada yang tahu Lohu sendiri dengan secara tidak disengaja dapat mempergoki pada puluhan tahun berselang Jikalau Ngo Chiang Pue tidak berhasil menemukan jalanan yang menuju ke tempat tersebut Barangkali akan menunggu di sini untuk selamanya Orang aneh itu ketawa getir, tidak menjawab Yu Chie Cong setelah berpikir sejenak, lalu berkata pula Ngo Chiang Pue tidak menampik Bu Ampue bersedia tenaga untuk membantu usaha Chiang Pue Bersama-sama menyelidiki jalanan rahasia di sekitar puncak gunung Pitkanhang ini Tapi belum tahu bagaimana pikiran Chiang Pue Bocah, kita agaknya seperti dijodohkan harus berjumpa satu sama lain Marilah kau ikut ke tempat kediamanku Aku akan menceritakan suatu kisah untuk kau Yu Chie Cong yang justru kepingin tahu persengketaan antara Giyok Bin Kiam Hek dengan Giyok Bin Giampo Ia menduga kisah itu tentunya ada hubungannya dengan itu Maka ia lantas terima baik ajakan Nao Yang Keduanya dengan jalan di sepandi yang tepi jurang Terus menuju ke sebelah kanan puncak gunung Tidak antara lama, mereka telah tiba di depan sebuah goa kuno Hui Lui Chie Cong yang lantas berhenti dan berkata Inilah tempat kediamanku, mari masuk setelah berkata Ia masuk terlebih dahulu Yu Chie Cong mengikuti di belakangnya Goa itu tidak dalam, baru berjalan dua tikungan sudah buntu Dinding goa nampak licin, luasnya kira lima tombak Di dalam goa itu tidak terdapat barang apa Cuma di tengah-tengah terdapat setumpukan kayu yang masih menyala apinya Di dinding sebelah kanan terdapat gantungan beberapa potong daging kering Dua orang itu setelah berduduk di tanak Go Yong lalu berkata Bocah, sekarang kau boleh dengarkan kisah lohu Bompue bersedia mendengarkan Pada 20 tahun berselang, di dunia kangung telah muncul seorang pemuda tampan cakap seperti kau Dengan sebilah pedangnya ia telah menjatuhkan jago pedang di seluruh kolong langit tanpa menemukan tandingan Hanya dalam waktu setahun saja ia telah mendapatkan nama jago pedang nomor satu Boampue duga pemuda itu tentunya Giyok bin Kiam Hekhoan Tianhoa Dengarkan cerita lohu, jangan campur mulut Namanya pemuda tampan itu menggetarkan seluruh rimba persilatan Berbareng itu juga menggetarkan hatinya banyak wanita muda atau tua Banyak wanita dengan secara kalap mengejar dia, tapi pemuda itu sikapnya sedikit pun tidak tergerak hatinya Tian San Leong Li Tohui Hang juga merupakan salah satu di antaranya wanita cantik dan gagah yang kala itu jatuh hati padanya Serta paling aktif mengejar padanya Yu Chie Chong diam anggukan kepala Go Yong setelah berdiam sejenak Lalu berkata dalam suatu ketika, pemuda gagah dan tampan itu telah berkenalan dengan seorang gadis Yang usianya sebaya dengan ia, tapi mempunyai kecantikan yang bisa membuat siapa saja sekali melihat lantas tergila-gila padanya Dan pemuda itu lantas jatuh cinta kepada gadis cantik luar biasa itu Apakah ia lebih cantik daripada Tian San Leong Li Selaknya Yu Chie Chong? Benar, bukan saja lebih cantik daripadanya, tapi juga mempunyai kepandayan ilmu silat lebih tinggi Oh! Yu Chie Chong agaknya merasa kaget sebab dalam matanya Tian San Leong Li sudah terhitung seorang wanita yang mempunyai kecantikan luar biasa Dengan usianya yang seperti sekarang, sudah setengah tua kecantikannya masih kelihatan nyata Apalagi di masa mudanya, entah bagaimana cantiknya Tapi gadis yang dikatakan oleh orang aneh itu katanya adalah lebih cantik daripadanya Hingga sukar dilukiskan sampai di mana kecantikannya gadis jelita itu Selagi Yu Chie Chong masih terbenam dalam lamunannya sendiri, Goyong sudah melanjutkan ceritanya Yang lelaki gagah tampan, yang perempuan cantik dan gagah pula, mereka merupakan satu pasangan yang setimpal Maka tidak lama kemudian mereka terus terangkap jodohnya menjadi suami istri dan berdiam di suatu tempat tersembunyi yang mempunyai pemandangan alam indah permai Mereka meninggalkan dunia Kang O, untuk menikmati penghidupan yang tenang tenteram Siapakah nama wanita itu? Wanita itu bernama Fo Asan Chian, apakah dia ada itu Giyok bin Giam Po? Kau dengar dulu cerita Lohu Katang Goyong pemuda tampan itu kecuali pergi ke tempat perguruannya Tidak membuat perhubungan dengan orang lain lagi selama itu Lohu karena sedang melatih ilmu pukulan Will Wichiu, tangan geledek Juga sudah beberapa tahun tidak unjukkan diri di dunia Kang O, kalau tidak begitu Barangkali saja bila mencegah tragedi yang mengenaskan ini Lima tahun kemudian, mereka telah melahirkan seorang anak laki Anak itu begitu cakep sama dengan ayahnya Bayi itu dinamakan Ho An Sin Chie Ketika Ho An Sin Chie baru berusia tiga tahun Ayahnya dipanggil oleh perguruannya untuk melatih semacam kepandaya ilmu silat Setahun kemudian baru bisa pulang berkumpul lagi dengan anak istrinya Tapi ketika pemuda itu kembali, ia telah dapat kenyataan bahwa istrinya telah berubah sikapnya Sang istri yang dulu biasanya beradat lemah lembut dan sopan santun Tapi kini mendadak berubah menjadi glenit centil dan berandalan Pemuda itu yang lebih memperhatikan pemeliharaan badan dan ilmu silatnya daripada kesenangan dalam kamar Agaknya tidak memuaskan istrinya yang sudah berubah sifatnya itu Hal ini sangat memusingkan kepalanya anak muda itu Di samping itu, sang istri itu juga sering keluar ke layapan Kadang sampai beberapa hari tidak pulang Si pemuda mengingat kepentingan anaknya Terus menahan sabar terhadap tingkah laku istrinya itu Tapi akhirnya habislah sudah kesabarannya Ia telah kabur meninggalkan rumah tangga bersama anaknya Dan kemudian menyelak Yo Chi Ye Chong tidak sabar Kau jangan cemas, dengarkan cerita lohu Pemuda tampan itu setelah meninggalkan rumah tangganya Untuk sementara menitipkan anaknya kepada seorang petani Dan ia sendiri mulai lagi penghidupannya di dunia Kang Ou Sebagaimana umumnya orang-orang yang hidup di dunia Kang Ou Tidak mempunyai tempat kediaman tertentu Sebentar di sana sebentar di sini Kala itu lohu juga sudah berhasil menyelesaikan ilmu silat lohu Dan mulai terjun ke dalam dunia Kang Ou Hingga kita berdua berjumpa lagi Dari penuturannya, lohu baru tahu nasib apa yang telah menimpa pada dirinya Pada suatu hari, teriadilah suatu kejadian yang tidak diduga-duga Di sinilah merupakan permulaan suatu tragedi yang mengenaskan Si tangan geledek ketika menutur sampai di situ Matanya mendadak memancarkan sinar kebencian Agaknya masih merasa gemas tentang apa yang telah terjadi di kala itu Setelah berdiam sejenak, ia baru berkata lagi Dalam perialanan memasuki Provinsi Holem Kita berdua telah mendapat kabar ramai Tentang perjanjian adu silat Antara lima partai besar dengan Giyok Bin Giampo Voacitkow hingga perjalanan kita lantas Ditujukan ke tempat pertandingan tersebut Ketika kita tiba di sana Orang kuat dari pihaknya partai besar Sudah ada lima lebih jumlahnya Yang binasa di dalam tangannya Giyok Bin Giampo Tapi pemuda tampan itu ketika melihat wajahnya Giyok Bin Giampo Seketika itu diugah lantas jatuh pingsan Lohu terpaksa memondong padanya Ke suatu tempat yang sunyi untuk membuat sadar padanya Ketika sadar kembali Ia baru mengatakan bahwa wanita yang menyebut dirinya Giyok Bin Giampo Voacitkow itu ternyata adalah istrinya sendiri Voacitkow Giyok Bin Giampo usianya masih belum tua Mengapa menyebut dirinya Po Nenek menyelayo Giyok Cong heran Mana wanita cabut itu Kala itu usianya sudah mendekati 30 tahun Sebab ia pandai merawat diri Hingga kelihatannya masih tetap muda belia Di dunia Kang Ou Ia sudah mengacau beberapa puluh tahun lamanya Kecabulan dan kegenitan Serta kekejamannya sudah sangat terkenal Entah berapa banyak pemuda binasa di bawah obat beracunnya Yang dinamakan obat syurga semalaman Maka ia disebut sebagai Giyok Bin Giampo Yo Chi Ye Cong lantas ingat bagaimana dirinya sendiri juga Hampir binasa di bawah tangannya Chin Bienio Dengan obat beracun itu Maka wajahnya lantas nampak beringas Mulutnya tidak hentinya mendomel tendiri Sedang dalam hatinya lantas berpikir Pantas karena gurunya begitu cabut Maka muridnya juga demikian pula Saat itu ia sudah dengar lagi suaranya Ngoyong yang nampaknya agak gemas Cuma lantaran saudara angkatku itu Belum lama muncul di dunia Kang Ou Meski pernah dengar tentang Giyok Bin Giampo Tapi belum pernah melihat orangnya Maka terjadilah peristiwa yang menyesalkan seumur hidupnya Ia telah minta lohu supaya menilik anaknya yang masih kecil Ia sendiri hendak berusaha untuk menyingkirkan wanita cabul itu Karena lohu tidak berhasil mencegah maksudnya Maka kita lantas berpisahan Sungguh tidak diduga Ketika lohu dapat mencari petani yang dititipi Anaknya saudara angkat lohu Petani itu rumahnya berikut Hartanya sudah ludes karena kebakaran yang terjadi pada Beberapa hari berselang sebelum lohu ketemukan Dan yang lebih mengenaskan lagi ialah Anak saudara angkat lohu entah kemana dan di mana sekarang adanya Tidak lama kemudian Di kalangan Kang Ong telah ramai tersiar kabar tentang hasilnya pertandingan antara pemuda tampan dengan Giyok Bin Giampo Katanya pemuda tampan itu telah terluka Tapi selanjutnya kedua-duanya lantas menghilang dari dunia Kang Ong itu Hingga sekarang sudah kira 10 tahun lamanya Huilwi Chiu bicara sampai di sini Lalu berdiam sejenak kemudian berkata pula Bocah, anaknya pemuda tampan itu Kalau sekarang masih hidup dalam dunia Barangkali sudah sama besarnya dengan kau Usiamu tuh tidak lebih dari 20 tahun bukan? Ketika untuk pertama kali aku tadi melihat kau Aku benar-benar mengira kau mungkin ada anak dia itu Sebab wajahmu ada mirip sekali dengan wajahnya pemuda tampan itu berselang Yu Chie Chong hatinya tercekat